Terima kasih telah menonton Cuaca buruk yang begitu mengerikan yang terjadi di dunia mungkin sering kita jumpai setiap harinya Ada banyak kejadian cuaca buruk yang mengerikan terjadi secara terus menerus Hingga menyebabkan keresahan bagi warga yang mengalaminya Bahkan beberapa di antaranya sangatlah mengerikan Namun bukan berarti kita bisa menolak kehadirannya Karena cuaca buruk yang mengerikan bisa datang kapan saja Tidak hanya itu, akibat cuaca tersebut memberikan dampak yang buruk bagi siapa saja yang mengalaminya Tak jarang juga cuaca buruk menyebabkan kerusakan infrastruktur bangunan, kendaraan dan menimbulkan kerugian yang begitu besar Nah sobat, kali ini Candu Fakta akan membahas tentang beberapa kejadian cuaca buruk terbaru 2021 Yaudah deh, yuk langsung aja kita simak sampai habis Angin kencang dan hujan es terjang Depok Nasob diketahui baru-baru ini hujan teras yang disertai angin kencang melanda kota Depok, Jawa Barat pada minggu 26 September sore Tidak hanya itu, beberapa keterangan warga juga sempat terjadi hujan es Salah seorang pengendara yang tengah melintas di jalan meruyung raya Limu Depok bersaksi Bahwa hujan deras yang disertai angin kencang Membuat para pengendara motor harus meneduh ke pinggir jalan Dalam video yang dibagikan di media sosial menunjukkan hujan deras disertai dengan angin Terlihat air hujan juga telah menggenangi jalanan Diketahui hujan disertai angin kencang berlangsung kurang lebih selama 15 menit Setelah itu hujan berlangsung meredah sesaat Namun hujan deras kembali turun namun tidak dalam kondisi berangin Dan tidak hanya itu saja, ada banyak banner dan spanduk iklan yang terpasang di tepi jalan Banyak yang berjatuhan imbas hujan angin tersebut Pihak BMKG wilayah Bogor mengaku tengah melakukan pengecekan terkait hujan deras Disertai angin kencang yang terjadi petang kemarin Hingga kini masyarakat kota Depok masih dihimbau untuk selalu waspada Dikarenakan cuaca buruk masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan Sedangkan bahaya yang harus diwaspadai adalah angin puting beliung hingga banjir bandang Banjir di Lubuk Linggau Nasop tidak hanya melanda kota Depok Baru-baru ini cuaca buruk juga telah melanda wilayah Lubuk Linggau Diketahui, banjir bandang melanda 8 kelurahan di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan Pada hari Minggu akibat meluapnya sungai Kelingi menyusul hujan deras Pada Sabtu 25 September malam Dalam beberapa video yang beredar di media sosial memperlihatkan banjir bandang Sudah memasuki beberapa wilayah di kawasan Lubuk Linggau Dan tidak hanya itu saja Akibat dari banjir bandang tersebut telah menyebabkan beberapa perabotan warga Hanyu terbawa derasnya banjir Menurut keterangan salah seorang warga sempat mengatakan Bahwa beberapa hewan ternak juga dikabarkan hilang akibat banjir Sementara itu menurut BPBD berdasarkan kondisi lapangan Dampak dari banjir bandang ini Rumah warga banyak yang rusak dihantam derasnya air Yang membawa material pohon tumbang dan bebatuan sungai Sejauh ini belum ditemukan korban jiwa maupun kerugian material akibat bencana tersebut Lebih lanjut petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana TNI Polri Kota Lubuk Linggau Sudah disiagakan di wilayah yang terendam banjir tersebut sejak minggu dini hari Hingga kini beberapa wilayah yang terdampak banjir sudah mulai surut Sehingga warga mulai membersihkan puing-puing yang terbawa oleh banjir Dan tidak hanya itu saja Para warga juga masih harus bersiaga mengingat curah hujan yang cukup tinggi Masih terjadi dan berpotensi mengakibatkan banjir susulan Tanah Longsor di Ciamis Baru-baru ini bencana longsor terjadi di 10 titik wilayah Kabupaten Ciamis, Jawa Barat Akibat cuaca buruk melanda daerah tersebut sejak Sabtu 25 September sore Hingga Minggu 26 September dini hari Diketahui 3 rumah warga tertimbun material longsoran tanah Menyebabkan puluhan warganya mengungsi akibat hujan deras terus-menerus Mengguyur Ciamis dan sekitarnya Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Ciamis, Mehmet mengatakan 10 titik longsor terjadi di 7 dusun dan itu pun mengakibatkan sebuah aksi jalan raya tertutup Nasol bukan hanya rumah warga yang terdampak longsor Aksi jalan penghubung antar desa juga terputus Akibat tertutup material longsor tebing tanah setinggi 10 meter Sementara dua rumah yang berada di atasnya juga terancam longsor Selain itu sebuah tebing tanah setinggi 5 meter juga menimpa rumah warga di dusun Batu Malang, desa Nasol Namun beruntung saat longsor terjadi seluruh penghuni sudah berada di luar rumah Tim SAR dari BPBD Kabupaten Ciamis dan Tagana Kabupaten Ciamis Langsung melakukan asesmen dan pertolongan pertama Dengan melakukan evakuasi warga melungsi akibat rumahnya tertimpa material longsor Gelombang Tinggi Ancam Laut Indonesia Nah sob, masyarakat yang akan beraktifitas di perairan Indonesia Diminta mewaspadai adanya potensi gelombang tinggi yang bisa mencapai 4 meter Hingga hari ini BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpeluang terjadi Di beberapa wilayah perairan Indonesia Pada 26 sampai 27 September 2021 Gelombang tinggi laut yang berkisar antara 1,25 meter hingga 4,0 meter ini kemungkinan besar terjadi Dikarenakan pola dan kecepatan angin Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari Tenggara Baradaya Dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 20 not Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur selatan Dengan kecepatan angin berkisar 8 sampai 20 not Sementara itu kecepatan angin tertinggi terpantau di perairan utara Sabang Perairan selatan Banten Jawa Barat Potensi gelombang tinggi ini dapat memperbesar resiko tinggi Terhadap keselamatan pelayaran dan masyarakat yang tinggal Serta beraktifitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi itu Haruslah tetap waspada Oke deh sob, gimana nih kalau menurut kalian tentang beberapa kejadian cuaca buruk terbaru 2021 Begitu mengerikan ya sob? Jangan lupa untuk berikan komentar positif kalian di bawah ini Terima kasih telah menonton